Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang keenam, bersinergi dalam kebaikan. Semoga CIPC semakin sukses dan bersinergi bersama kami. Amin. Sekali lagi, maju terus CIPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Rudi. Pak, mohon penjelasan terkait mengenai kemarin kegiatan CIPC di Kawunganten. Jalangkut atau darlahnya itu seperti apa sih Pak kemarin Pak? Ya, Mas Rudi. Jaringan informasi publik jelacap saat ini genap berusia 6 tahun. CIPC ini sudah banyak sekali menorehkan kegiatan-kegiatan, seperti bantuan sosial bagi masyarakat. Nah, sebenarnya komunitas CIPC ini didalamnya banyak sekali ya. Ada dari awak media, ada dari pengusaha UMKM, pengusaha pengraji, pengusaha rakyat kecil ya, banyak sekali. Jadi, kami sebagai bagian dari pemerintah sangat mendukung bahwa Pak Guyuban seperti CIPC ini kalau bisa diikuti ya, diikuti dengan Pak Guyuban dan Pak Guyuban yang lain. Tentunya bersinergi bersama pemerintah dalam hal kebaikan, utama yang memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan perhatian kepada masyarakat kecil. Kemarin undangan kami dari CIPC itu, agendanya salah satunya adalah bantuan, bantuan sosial buat anak-anak ya, anak-anak sekolah, terutama dari tingkatan sekolah dasar. Itu kemarin dihadiri siapa saja Pak, dari berjabat di Kabupaten Silasapak? Saya dapat undangan dari CIPC, kemudian yang hadir ada Pak Wakil Bupati, Pak Samso Rahul Rahman, kemudian anggota DPRD Pak Muslihin dari fraksi BKB, kemudian saya sendiri juga dapat undangan. Ada juga penasehatnya, penasehat dari CIPC, Pak Sianto, ada penasehat CIPC juga Pak Letkol Senwadi. Banyak sekali pengurus ya, pengurus-pengurus CIPC. Ketuanya Pak Sukono. Artinya yang saya tanyakan kemarin dari hut yang ke-6 itu, di dalam hut itu mungkin sedikit informasi atau bocoran tentang kaitannya kegiatan CIPC yang terbaik untuk Kabupaten Silasapak ke depan ini Pak? Ya CIPC mungkin dengan pokokan programnya tetap tujuannya waktu itu motonya itu bersinergi dalam kebaikan. Ini moto yang cukup baik ya, menurut saya. Itu karena tidak semua, Pak Piyuban atau perkumpulan ini mengedepankan itu ya. Ada mungkin sebagian hanya istilahnya, hanya kumpulan orang yang tidak ada tujuan, visi-visi. Ini jelas, kemarin banyak kegiatan ya, sosial terutama. Harapannya Pak ke depan agar mungkin CIPC mempunyai keoptimisan di jaringan informasi publik ke depan seperti apa ini Pak? Ya, cerita bagian dari pemerintah tetap mendorong CIPC tetap memberikan pemberitaan yang baik dan independen. Depan harus seimbang, pemberitaan yang ada di masyarakat tentunya harus benar-benar tersaring ya, terfilter dengan baik. Karena marak sekali ya, karena dunia-dunia seperti yang sekarang ini banyak sekali isu-isu, toak, isu-isu yang tidak benar. Karena ini tugasnya CIPC, dengan informasi publik ke depan baru bisa memberikan informasi yang terbaik buat masyarakat, agar masyarakat ini tidak merasa bingung. Kemudian program diiringi, tidak hanya pemberitaan, tapi ada satu kegiatan-kegiatan sosial masyarakatannya. Yang tentunya sangat sekali diharapkan bisa, apa namanya, bersinergi bersama pemerintah daerah. Oke, terima kasih Pak Cayo. Sama-sama. Sampai jumpa.